Terdampak kemarau panjang hektaran tanaman padi milik petani di Ponorogo mati hingga alami gagal panen. Bahkan bulir padi yang seharusnya berisikan beras kondisinya kosong melompong karena tidak adanya air untuk pengairan sawah. Seperti inilah kondisi hamparan tanaman padi milik petani yang ada di Desa Klepu, Kecamatan Soko, Kabupaten Ponorogo, Senin pagi. Tanaman padi usia 3 bulan terpaksa dibiarkan oleh petani karena sudah tidak bisa diharapkan lagi. Selain tanaman padi yang mati dan mengering, bulir padi yang seharusnya berisikan beras dan bisa dipanen kini hanya dibiarkan begitu saja karena bulir padi tidak berisi. Banyaknya tanaman padi yang mati ini disebabkan karena kemarau berkepanjangan yang terjadi saat ini. Dimana sungai yang menjadi andalan petani untuk pengairan sawah mengering hingga mengakibatkan sawah juga ikut mengering. Tak jarang tanah sawah pun menjadi tandus akibat tidak adanya air. Mati mas kurang air, kekeringan. Banyak tanaman padi disini yang mati dan rusak ini mas? Ya sebagian, sebagian yang sumber mata airnya itu dari hutan. Jadi kalau musim kemarau air sungai itu sudah tidak ada. Jadi tidak cukup untuk mengairi sawah. Berarti ini tidak bisa dipanen ya Pak ya nanti ya? Ada yang juga bisa dipanen tapi hasilnya menurun. Tidak semuanya. Banyak yang mati kalau disini tanaman padi? Ya sebagian, sebagian. Sementara dari data di desa, ada sekitar 10 hektare sawah berisikan tanaman padi yang mengalami gagal panen karena krisis air atau mengalami penurunan produksi hingga 20%. Musim kemarau seperti ini itu karena airnya itu adalah kurang, disini untuk panen padi itu ada penurunan hasil panen. Nah rata-rata kalau kita global itu penurunan itu ya kira-kira antara 20%, maksimal sampai 25% dari panen yang umumnya kalau air itu terpenuh. Ini selain karena air, apa cuaca yang ekstrim itu juga berpengaruh pada hasil panen atau gimana Pak? Ya ini pertama-tama karena air, lalu yang kedua juga ekstrim panas yang lumayan ini juga berpengaruh. Tapi utamanya itu adalah air karet. Mengantisipasi kerugian yang lebih besar, petani terdampak krisis air untuk pengairan sawah. Terpaksa membiarkan sawah hingga menunggu musim penghujan tiba. Ega Patria, JTV, Ponorogo. Terima kasih.